Persija, kamu takkan pernah sendiri Itu adalah kalimat pembuka gue di konten kali ini Di video ini, gue akan membahas Banyak banget permasalahan yang lagi happening, yang lagi heboh Di minggu ini Salah satunya tentang Handball yang tidak disahkan oleh wasit Waduh, ini bisa geger seantara dunia Dan kolom komentar nanti isinya akan macem-macem Tentang print Atau tentang karma Wah ini, di minggu ini gue mengalami kolom komentar yang isinya sangat amat beragam Dan gue coba sedikit ingin curhat sama kalian di video ini Nanti kita bahas bersama di tengah atau akhir video Tapi sebelumnya, gue mau langsung mulai ke permasalahan yang pertama Jadi ada beberapa poin, udah gue catat Gue akan sampaikan satu persatu Dengan tempo yang sesingkat Singkatnya Nah ini, apa namanya, gairah gue sudah kembali lagi Karena apa? Karena Persija, infonya ini mendapatkan dana segar Dan akan memenuhi semua kebutuhan dari Thomas Duh, jadi duitnya banyak Ada sponsor baru mungkin Dan tiga transfer pemain asing Bukan lagi hayalan Itu kayaknya akan terjadi Oke, gue yang pertama Gue mau mulai masalah handball Jadi, gue posting Di Instagram Dan ternyata Postingan ini menjadi perdebatan Gue biasanya gue hapus Tapi berhubung debatnya masih debat-debat biasa Debat yang gak ampe parah kalimatnya Jadi gue gak, gue hapus Gue kalau udah mulai ribut-ribut di postingan gue Gue hapus postingannya Soalnya gue gak mau anak-anak The Jack Karena perbedaan yang gak signifikan Yang gak penting Tiba-tiba pada berantem satu sama lain Ngajak, yudah, ayo lu dimana rumah lu? Nih, nomor gue, kita ketemuan Mau ngapain? Gue kalau udah ngapain kayak gitu Gue hapus postingannya Tapi kemarin masih oke Debatnya masih debat-debat Akademis Jadi masih gue biarkan Masalah handball Nanti gue tampilin fotonya disini Jadi, gue posting Banyak yang berkomentar Ada yang bilang ini tangannya mati lah Ada yang bilang Tangannya sejajar dengan badan Gak ngelebarkan tangan Dan segala macem Banyak banget Tapi bagi gue Setiap permasalahan ini Ada banyak yang bisa menafsirkan Gak cuma satu orang menafsirkan Terus itu menjadi kebenaran Karena apa? Iya peraturannya satu Undang-undangnya satu Tapi tafsirannya ini bisa berbeda-beda Gue punya pemikiran lain Lo punya pemikiran lain Temen gue punya pemikiran lain Sah-sah aja di dunia sepak bola Di dunia kehidupan biasa pun Lo ada sidang Ada pengacara saling debat Satu sama lain Berbeda pendapat Tapi kasus yang dibawakan Undang-undangnya pasalnya sama Itu-itu juga Nah begitu pun terjadi ke Kasus handball ini Peraturannya seperti ini Ya tergantung siapa yang nafsirin Kalau gue nafsirinnya beda lagi Gue agak sedikit berbeda Dengan kebanyakan orang Gue ngeliat Fotonya udah gue tampilin Kalau bisa videonya nanti gue tampilin juga Gue takut kena strike Nanti dari Indosiar Kalau misalkan videonya gue tampilin Oke Fotonya Memang tangannya di depan dada Ini gue sambil gue contohin ya Tangan dia disini Ketika dia kena bola Tangannya belum nempel ke badan Oke itu yang pertama Nah setelah dia kena tangannya Dia muter balik Baru dia nempel ke badan Dan dia bilang wasit nempel maksudnya Itu kan trik-trik aja Nah ini terlepas dari Lo jangan komentar lagi Bang lo ngapain permasalahin hand Apa namanya Ya kalah-kalah juga Kalaupun handball juga Ya gak bakal menang juga Gue udah gak mau ngebahas tentang Menang kalah Itu gak ada urusan buat gue Yang gue mau bahas Ini apa namanya Tuker pikiran Dan ini edukasi buat kalian Kalau handball tuh seperti ini Ini gak cuma di pertandingan kemarin Mungkin bisa terjadi-terjadi lagi Di pertandingan yang berikutnya gitu Oke gue lanjutin Nah Kalau bolanya dari depan Kalau bola datangnya dari depan Dia sejajar dengan badan Masih masuk di akal Itu gak handball Karena tangannya mati Dan gak ngelebarin tangannya ke samping Tapi kejadian kemarin itu Rio Matsumura mau crossing Dia ngadep kesini Bolanya dari pinggir Kena kesini Lo mau gimana pun ceritanya Kalau tangannya ngalangin arah bola Itu harusnya handball Dan bolanya pun berbelok arahnya jauh banget gitu Kecuali dia nempel kayak gini Masih masuk di akal Tapi dia gak nempel Dia begini Tangannya kena Kalau dari depan oke Ini kondisi yang sekarang terjadi itu Itu dari samping bolanya Ketika dari samping Bolanya kemana-mana Dia langsung nempelin ke dada Jago juga dia nih Dia bebalik ke Wasit Dia bilang nempel sih Wasit itu percaya aja lagi si Jono tuh Kila itu Wasit Banyak banget Keputusan-keputusannya yang Ya salam Itu sangat amat kontroversi Bukan hanya itu Dan bukan hanya ke kita Bahkan ke tim Rans pun Kemarin banyak keputusan yang konyol juga Sampai-sampai gue udah bawain kemarin Pelatih Ransnya pun ikut komentar Dibilang nih harusnya Wasit Harus lebih Apa namanya Teliti apa-apa gitu Dia bilang Karena gak cuman merugikan Persija Tapi merugikan Tim lain Dan tim-tim di Liga Indonesia tentunya Oke Itu permasalahan handball Yang gue pengen jelasin Gue posting videonya Debat Yaudah gue kasih fotonya Gue jelasin di caption Masih debat juga Akhirnya gue bikin videonya deh Gue sekalian debati apa Gue jelasin Yang gue maksud Yang gue maksud itu Kalau gue ulangin sekali lagi Jangan komentar lagi Bang Lo udah kalah-kalah aja Iya tau Udah kalah-kalah aja Gue tau Gue mau ngejelasin handball Bukan menang kalah Jadi stop nih Yang komen-komen kayak Karma Ngeprint Segala macem Nanti kalo ketemu Lo kabarin gue Lo replay Bang nih dia orang ini Nah ntar kita Setut rame-rame tuh dia tuh Lagian di menit 8-3 juga Ah ribet bener lo Urusan kita Protes aja Kayak gak pernah protes pada hidup Protes mo lo Giran kita protes Kagak boleh Lo sendiri Menit 8-3 Udah Jadi emosi gue Gue balikin terakhir Ke si Apa namanya Handball Bola dari samping Tak Kesono Gak nempel di dada Jadi Itu yang gue maksud Jadi kalo misalkan banyak orang Apa namanya Salah paham Dengan tujuan gue Ya tadi yang udah gue jelasin Itu yang gue maksud Oke Karma Moke gile Sabar Gak apa-apa Kita seru-seruan Di media sosial Jangan bawa perjambung Bawa ke hati Banyak ternyata yang nonton gue Dari Dari sahabat-sahabat kita Anak-anak Boboto Pendukung Persibandung Dari bonek Dari Ternyata macem-macem Di kolom komentar Oke juga Keren Alhamdulillah Bisa diterima Sama semua kalangan Tapi komen yang oke lah Jangan Jangan Kok bisa serempak gitu Di tiktok Instagram Youtube Di stack video Bahkan Sama semua komennya Gak ada yang lain Gak seru Udah tadinya Kalo hari pertama Hari kedua Masih lucu Hari ketiga Udah kekanak-kanakan Gak asik Oke Gue mau lanjutin Jadi ada dirut kita Pak Ambono Baru bikin press release-nya Dia Apa namanya Share tentang tulisannya Di postingan Persija Gue sedikit Gue kutip dari tulisannya dia Maksud dari tujuannya adalah Yang pertama Dia akan mengevaluasi Thomas Doll dan timnya Dan jajaran Thomas Doll Maksudnya Tentang kinerjanya Tapi di lain sisi Dia akan tetap memenuhi Apa kebutuhan tim itu tersebut Itu poin-poinnya Dan yang satu lagi Kalau dia mengumumkan Kalau kita sekarang Udah mendapatkan dana segar Dan kita udah siap berjuang Untuk di putaran kedua Alhamdulillah Akhirnya Ya itulah Bukannya gak kerja Mereka tuh di manajemen Itu kerja juga Dia Dia pontang-panting juga Yakin gue Tapi alhamdulillah Ada titik terangnya Dan mudah-mudahan Ini kebaikan untuk Persija Jakarta Nah Kalau Thomas Doll udah dikasih Pemain yang dia mau Semuanya yang dia minta Dikasih sama Persija Ternyata masih jelek juga Oke Itu Lo bisa ngambil tindakan Tapi kalau sekarang Rasanya evaluasi itu Gak akan mempan sama sekali Karena Yang Doll minta Gak lo tepatin Tapi ketika yang dia minta Lo tepatin Masih jelek juga Boleh itu diganti Kayak gitu maksud gue Oke Yang berikutnya Sebenernya Apa namanya Terkait pemain asing ya Kita tuh sebenernya Di Indonesia Atau di Asia ini Punya beberapa opsi Gak harus dari Eropa Gue ada beberapa nama Kayak Tokantis Tokantis Ya biasa aja gitu Gak yang oke-oke amat Tapi lumayan Pemain apa Barito Tapi kayaknya dia udah di Udah di Udah di Apa namanya Di Isunya udah ditangkis Sama Pak Panca Yang dia bilang Kalau pemain asing kita Yang baru ini Gak pernah main di Indonesia Main di luar Jadi kayaknya ini Pemain asing baru juga Jadi Tokantis rasanya enggak Tapi sayang banget Karena disitu ada Gustavo Almeida Yang gue Suka banget Dan anak-anak Jackmania Tuh suka banget Bayangin kita Digempur sama Striker lawan Tapi kita suka sama dia Itulah Gustavo Almeida Rekordnya keren banget Dari 13 game Yang dia main Dia udah nyetak 11 gol Ini orang jago gila Jago gila mainnya Jadi Kalau bisa Satu lah Gustavo Almeida Dimasukin gitu Karena Cocok banget Dengan iklim Sepak bola di Indonesia Yang berikutnya Ada Vergonzi Tapi biasa aja Vergonzi ini Ramai diberitakan Tapi Apa namanya Sepanjang musim ini Aja dia baru nyetak Tiga gol Kayaknya gak oke Untuk kebersihan Jakarta Dan lagi-lagi Si Pak Panca bilang Kalau pemain Asing kita Gak main di Liga Indonesia Ada satu yang menarik Namanya Itu adalah Gustavo Eh sorry Itu adalah Felipe Silva Felipe Silva ini Dari namanya Klubnya Rongcheng Rongcheng Nama klubnya Di Liga Cina Oke Namanya Felipe Silva Dari 24 game Dia udah nyetak 9 gol Dan 6 asis Ini agak-agak Biasa Tapi oke juga lah Di Liga Cina Bisa nyetak 9 gol 6 asis Oke Kalau di Liga Indonesia Mungkin kedua Dua kali lipatnya ya Tapi dengan 24 game 9 gol 6 asis Di Liga Cina Itu Bagi gue Bagus sih Felipe Silva Ingat namanya Mudah-mudahan Oh iya Bagus juga nih Mudah-mudahan kayak begitu Oke Sekarang pemain-pemain yang melempem Versi gue Pemain mulain nih Pada masang badan nih Muke gila Ini orang Sok tau ilan Ngomong apa dibilang Gom-lempem Pemain pada gak demen Muke modelnya Gak apa-apa Biarin aja Sekarang Apa namanya Ada beberapa pemain Yang versi gue Kalau bisa dilepas Ya lepas aja gitu Gak Gak perlu dipertahanin Karena Ya performanya Gak nguntungin klub juga Mohon maaf Jangan emosi Ente pemain Biarin aja Terima kritikan ini Dan jadikan motivasi Kalau lo bisa membuktikan Lo bagus Dibersija Ya lo pasti diterima gitu loh Tapi ini versi gue Nanti buat yang nonton gue Versi lo gimana Lo komen aja di bawah Siapa Mungkin gue ada kelupaan Satu dua pemain Tapi gue nyata Disini ada sembilan pemain Yang menurut gue Kalaupun dikeluarin sama Persija Kita masih oke-oke aja Diganti dengan yang baru Yang pertama Ada Dandi Bagi gue Agak kurang Dimanfaatkan oleh Persija Perandi ya Jarang banget main Ya oke lah Kalau untuk diganti Dengan pemain yang lain Karena percuma juga Kalau ada di bangku cadangan Mau ngapain Kalau misalkan gak dimain-main Yang berikutnya Sayang banget Ini orang baik Padahal Reski Fandi Musim kemarin Mainnya top banget Sekarang kenapa performanya Bisa nyungsep begini Ya itulah pemain sepakul Indonesia Kadang musim kemarin bagus Kadang musim ini jelek Kadang minggu ini bagus Kadang minggu depan jelek Mungkin dari sisi profesionalitas Di luar lapangan yang bermasalah Mungkin gue gak tau Atau dia punya problem apa Kita gak tau Tapi yang kita tau Permainan lu di lapangan Kita gak memikirin Permasalahan di luar lapangan Jadi ada Dandi Reski Fandi Yang ketiga Tony Sucipto Ya seperti kita ketahui Gak ada fungsinya juga Sekarang disitu Terima kasih atas jasa-jasanya Tapi ya Gak kepake juga Oke Ajiku Suma Bagi gue juga gak apa-apa Gue dikeluarin biasa aja Gak yang harus dia dipertahanin Performanya juga gak Ngangkat tim-tim amat Tapi Ini orang masih ada harapan Ini orang masih ada harapan Ketika gak jadi striker tunggal Gue ribuan kali gue ngomongin nih Kalau dia ditaruh di belakang striker Ini orang akan bagus banget Dicoba kemarin Dan ternyata bagus banget Tapi kalau dibalikin lagi ke striker tuh gak Yaudah Jangan harap deh Karena Dua musim gak ngol-ngolin Cuman dua Tiga Empat gol Selama satu musim setengah Sebagai seorang striker Kacau banget Buat gue sih kayak gitu Lo striker tugas Lo nge-goolin Kalau lo nge-goolin Berarti lo gak bagus Kan simpelnya kayak gitu Satu setengah musim Gak nyampe lima gol Ya berarti gak bagus dong Apa yang mau dipertahanin Tapi ini orang masih ada harapan Kalau ditaruh di belakang striker Itu maksud gue Yang berikutnya ada Samosir Samosir juga Dari Coba lo Lo Apa namanya Salahin gue Kalau yang gue maksud salah ya Takutnya gue salah ngomong Lo salahin gue Gue bilang Samosir Performanya kurang di Persija Lo komen Enggak bang Dia bagus Dia asis Dia goal Dia apa Misalkan apa kayak gitu Terserah apa aja Tapi kalau lo setuju Lo setuju aja gitu Bagi gue Samosir Gak ada kontribusinya sama Persija Entah lo setuju apa enggak Tapi ini perasaan yang gue alamin Oke Yang berikutnya Ada Akbar Ramos Ini juga Rasanya Kalaupun diganti sama orang lain Masih oke juga Kita masih gak yang terus jadi kiamat gitu Akbar Boleh lah diganti Kita apa jadi Samosir ada Akbar kan Ini pemain pada Nek sama gue model ini Yang berikutnya Pemain hebat Top Kelas Tapi gak berkontribusi Abimanyut Mulai geger Kalau komentar Abimanyut Oke ini orang jago banget Cuma kontribusinya gak ada sekarang Gue gak tau ya Gue lupa catatan dia Apa dia udah asis Apa dia udah ngegoalin Di musim ini Apa gimana Gue gak tau Terlepas dari skillnya orang-orang ini Gue gak bicarain Orang-orang ini skillnya bagus apa enggak Ini orang-orang jago semua Dia bisa dipilih sama Persija Berarti dia pemain yang jago Tapi kontribusi Paham gak lo maksud gue Peranan dia di lapangan Ngebantu apa enggak Itu yang gue maksud Bukan jago apa enggaknya Oke yang berikutnya adalah Witan Suleman Witan Suleman pemain jago juga Timnas ngegoalin dulu Di Timnas Tapi di Persija Rasanya Kurang angkat Itu yang gue rasakan Bisa salah gue Gak pasti gue bener Yang terakhir adalah Marco Super Simik Ya salam Ini orang Kacau balau Gak apa-apa Dipinjemin mudah-mudahan Ke Liga 2 Cuman takutnya Liga 2 nya Pemain pelatihnya Timnya Gak mau sama dia Bisa jadi Tapi kayaknya ada Tim Liga 1 yang Mau juga sama dia deh PSM Atau Arema Atau siapa gitu Kayaknya Kayaknya mau ngambil Simik deh Tapi apapun lah itu Bodo amat Mau kemana Yang penting jangan Di Persija Supaya Ngegantiin Digantiin dengan Yang lebih jago Mau ngapain dia disitu Kemarinnya jadi Pertandingan lawan Ras dia menjadi Pemain terbaik Membantu lawan Untuk defense Gila luar biasa Marco Super Simik Lanjut Ke obrolan yang berikutnya Tentang karangan bunga Jadi karangan bunga ini Ada kisahnya Pertama Jess Amelia Ini inisiatornya Mungkin yang setau gue Dia Bikirim karangan bunga Ke Persija Dan gue pas keliatnya Gila Gue bilang ini keren Ini kelas nih Gue DM langsung Gue komen disitu Gue bilang Gue mau Kemarin gue diarahin Gue mau bikin karangan bunga Gue pengen juga Kayak lu Akhirnya dikasih kontaknya Apa segala macam Gue bikin Ngejejer Kalau gak salah Total ada 8 Karangan bunga disitu Berjejer Hari Besoknya Setelah dipasang Libur Pemain Gak ada yang dateng Tapi kayaknya Pemain pada tau sih Karena dibahas juga Kalau gak salah di media Ya masa Saya gak tau sih Namanya di media sosial Kayaknya pemain pada tau Tapi gak bisa ngeliat Ketika dia latihan Hari ini Hari dimana gue bikin video Karena apa Pagi-pagi sudah dibuang Sama security Gila Luar biasa Ini karangan bunga Gak bakal jadi meledak Bukan bom Ini cuman karangan bunga Jangan Anti kritik Udah pemerintah gak bisa dikritik Pake Tim molet juga gak bisa dikritik lagi Dan ini kritiknya elegan banget Berkelas Bermodal lagi Mahal itu bikin karangan bunga Main ambil Main buang aja Infonya pagi-pagi securitynya yang ngebuang Infonya securitynya ngebuang Gue lagi cari tau Siapa ini yang ngebuang Disuruh siapa ya Bukan siapa yang ngebuang Siapa yang ngebuang ya Pasti karena tugasnya dia Disuruh sama siapa ya Gue penasaran Kenapa ya Sampai anti amat ngeliat karangan bunga Takut mati Ada karangan bunga Sejak-jak takut mati Ada karangan bunga kali Oke Yang terakhir Ini agak serius Gue mau sedikit Apa namanya Mencurahkan isi hati gue Tentang kondisi persija saat ini Ini untuk persija Jakarta Dan untuk Jackmania tentunya Jadi Di saat-saat Terpuruk seperti ini Sudah sepantasnya Kita sebagai fans itu Berada di sisinya persija Kita harus support persija terus Jangan tinggalin dia Anggaplah persija seperti sahabat kita Nah ketika lu punya sahabat Dan sahabat lu lagi terpuruk kondisinya Apa yang lu lakuin? Kalau lu bener sahabat sejatinya Lu akan support dia Lu akan bantu dia Lu akan tarik tangannya untuk berdiri lagi Itu adalah sahabat sejati Tapi Kalau di saat sahabat lu Terpuruk Lalu lu tinggalin Lu gak support Ya itu lu berarti bukan sahabat sejati Nah gue menganggap persija Seperti sahabat gue Dan lu semua harus menganggap persija Seperti sahabat lu Justru Support lu itu bukan Di saat dia sedang bagus Justru support yang dibutuhkan itu Di saat dia sedang terpuruk Itulah persija saat ini Sedang terpuruk Dan saat ini Persija sedang butuh support Dari kita semua Jangan tinggalin dia Support dia Angkat lagi tangannya Bangunkan dia Dan kembali lagi Seperti sedia kalah Itulah sahabat sejati Sekian dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh